teksona multi sensor bagus enggak sih teksona multi sensor bagus enggak sih buat yang pernah kan simak videonya ya Assalamualaikum teman-teman Hai guys jangan lupa subscribe ya di-like di-comment di-share di seluruh media sosial kalian terima kasih Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini momo bakal testimoni sekalian review reksana motor sensor jadi momo pakai ini udah sekitar satu bulanan karena momo berdasarkan aja sekarang reksona udah berubah nggak sih karena momo pakai reksona itu sekitar 10 tahun yang lalu tepatnya pas momo NTS atau SMP momo itu pakai reksona dan ternyata mau pakai reksona itu momo yang bikin momo kecewa sampai hari ini sampai bulan ini momo itu masih inget pasti mau pakai reksona itu zaman dulu itu pas sekolah pasti ya bagian baju di bagian ketiaknya itu pasti warnanya kuning iya enggak sih terus kadang ketiak kita juga warnanya juga kan hitam terus juga kadang itu masih kayak berkeringat dan lengket banget jadi momo itu enggak berhenti pakai reksona sampai bulan kemarin aku penasaran banget karena disini tertulis dalam tujuh hari mencerahkan tujuh hari mencerahkan dan akhirnya momo beli dan apakah bener reksona ini bisa bener-bener setelah tujuh hari mencerahkan dan apakah reksona ini bener-bener bagus disini momo bakal ekspresiasi dulu karena selalu pakai reksona satu bulan ini momo enggak ngalami seperti dulu yang bajunya itu warnanya anak rakyatnya kuning dan ini enggak terjadi di reksona ini dan ini juga di reksona ini juga bener-bener bisa 48 jam anti deodorant dan bener-bener bisa 48 jam jadi sekitar dua hari dua hari enggak pakai reksona itu masih bisa enggak keluar keringatnya jadi masih tetap wangi lah teman-teman ya bro keteknya itu enggak lagi itu bener-bener bisa dua harinan tapi kalau kalian mandi terus pengen bersihin bagian ketiak kalian itu agak sulit dan kalian perlu diusap-usap kayak gitu karena emang bikin kulit kalian itu kering banget jadi kalian harus bener-bener usap kadang aku pakai pasta gigi untuk membersihin bagian ketiak aku karena pakai ini tuh kering banget di awal aku saranin kalau kalian pakai itu jangan banyak-banyak kan apa-apa kan bikin basah terus lengket itu di awal pemakaian bahkan akan terasa gatel kalau kalian enggak apa namanya enggak cocok sama jodohan ini akan terasa gatel terus basah pakai awal-awal pemakaian ini tapi setelah agak siangan itu bakal kering dan kita tuh enggak bau-bau ketia lagi itu enggak ada tapi ini bisa bertahan selama dua hari ini jadi kalau pakai ini apakah bener disini mencerahkan mulai dalam tujuh hari apa bener ini bisa mencerahkan menurut pengamatan mau ya selama ini udah pakai satu bulan mencerahkan sih enggak tapi alhamdulillah setelah pakai ini itu ketiaknya enggak hitam enggak kayak jaman dulu kalau jaman dulu pakai reksona itu pasti ketiaknya itu hitam banget dan alhamdulillah pakai reksona ini satu ketiaknya kalian itu enggak bakal hitam setidaknya warna kulit kalian masih sama tapi tidak mencerahkan ya teman-teman tidak mencerahkan terus kalian disini perlindungan 48 jam ini bener-bener perlindungan 48 jam jadi ini kalian bisa pakai seharian full tapi kalian pas mandi kalian harus ketiaknya itu paling ekstra karena ini bakal bikin kulit kalian atau ketiak kalian itu kering terus disini juga kita lihat dulu sama kemasannya sih kayak jaman dulu masih kayak gini dan isinya masih lumayan harganya berapakah aku beli di warung harganya Rp17.000 lumayanlah kalian bisa pakai ini mungkin dua atau tiga bulanan dan disini pun baunya wangi 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 matahari dan ini itu ada terlepasnya mungkin buat teman-teman yang pakai mungkin buat teman-teman yang pakai reksona kayak gini dan penasaran sekarang Momo udah review menurut Momo ini sih lumayan tapi kalau kalian nggak suka di awal-awal bakat ya kalian bakal keringet kan bakal basah sebaiknya kalian pakai di tangan terus diulesin aja karena kalau kalian langsung diaplikasi aplikasi ketiak kalian kalau kalian langsung aplikasi ketiak kalian itu bakal basah banget apalagi kalau kalian bergeringet itu kalau disini tuh masih basah semua masih bener-bener basah jadi nggak nyaman banget bahkan kadang terasa gatel tapi setelah kita mandi itu bakal bikin kita kering dan kita tetap nggak bau udah ketiak lagi dan itu bener-bener enak justru kalau setelah pakai ini setelah dua jam aku mandi itu baru yang rasa enak ya ternyata udah nggak basah lagi juga kering gitu loh jadi nggak terlalu nggak terlalu apa nggak jangan terlalu banyak pakai ininya kayak gitu teman-teman terus apa ini bau dioleskan 6-4 kali cara pemakaian dioleskan 6-4 kali pada ketiak setiap habis mandi jangan gunakan pada kulit ruka bila setelah bila terjadi iritasi hentikan pemakaian jadi kalau kulit kalian iritasi hentikan mungkin karena aku itu iritasi ya temen-temen jadi gatel tapi mau mau tetap pakai tapi sedikit-sedikit karena kalau banyak itu bakal basah dan bakal bener-bener enggak nyaman terus teksona matan dengan minyak biji bunga matahari meronalkan kulit ketiak mulai dalam 7 hari memberikan perlindungan batahan lama terhadap keringat dan bau bau badan menjagamu tetap segar sepanjang hari tanpa alkohol terugis secara dermatologis dan halal ini raper dan ini menurut aku nggak bisa mutiin tapi setidaknya tidak bikin kulit ketiak kalian jadi hitam jadi kalau kalian mau beli kalian harus terus pertimbangan lagi kalian kalau merasa basah bisa ndak karena kadang kalau terasa basah kalian bakal merasa kayak gatel-gatel gimana gitu jadi karena mau tetap pakai cuma makanya itu sedikit aja kalau kalian pakainya banyak itu basah banget dan ngomotu enggak enggak apa enggak kerasan gitu enggak 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 enak banget dan kadang itu pun masih kayak gatel-gatel jadi kalau kalian mau pakai ini kalian pakai sedikit-sedikit aja dan kalian pun kalau mandi harus bener-bener disin bagian ketiak kalian karena ini bakal bikin kulit ketiak kalian bener-bener kering keringnya itu kering kaku tapi setidaknya reksona ini tidak bikin pakaian kalian itu tidak kayak zaman dulu kaku terus warna kuning jadi ini enggak dan bener-bener reksona sekarang udah banyak perubahan sekian video dari momo semoga video ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati bye bye sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati